Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel mobilan jelik Oke teman-teman semua, jadi kali ini kita sudah kedatangan mainan baru lagi teman-teman Dari Toyota Series, ini model skala 1 banding 60 teman-teman Ini produknya Welly Next teman-teman, wih keren ya teman-teman ya Jadi yang kita dapet kali ini adalah Toyota Series Ini Toyota Supra teman-teman, warnanya merah gitu ya Mantap teman-teman ya, keren-keren Langsung saja kita akan unboxing dari paket mobil kita ini teman-teman Mobil kita Supra ini teman-teman Oke kita buka saja Oke Kita unboxing Oke Wow Kita lihat mobilnya, bagaimana bentuknya teman-teman Nah ini dia teman-teman Wih mantul memang teman-teman Produknya Welly ini memang keren teman-teman Ya kita koleksi yang murah-murah saja teman-teman Tapi detailnya tidak kalah dengan yang mahal-mahal teman-teman Oke Pertama-tama kita lihat dari sisi sebelah kirinya teman-teman Dari sisi sebelah kirinya ini teman-teman Lakukannya, wih memanjakan mata teman-teman Disini lakukan-lakukannya di sini Wih mantap teman-teman Keren ya Handle pintunya Biasanya kalau Welly ini handle pintunya itu berbeda gitu ya Agak silver silver gitu warnanya Tapi kalau ini warnanya merah gitu ya Ya teman-teman ya Mantap ya memang keren tapi polos aja ya teman-teman disini polosan saja tidak ada tampu-tampu yang tulisan-tulisan yang begitu ya biasanya kan kalau daikas itu banyak tulisan-tulisan gitu ya ini polosan saja dari veli ini polosan saja teman-teman oke kita lihat dari sisi belakangnya teman-teman kalian perhatikan benar-benar teman-teman disini detailingnya mantap lihat disini ada logo toyota teman-teman kecil banget teman-teman tapi logonya itu memang benar-benar jelas gitu teman-teman nah dibawahnya ini ada tulisan supra teman-teman wadidaw memang mantap kali disini ada detailing walaupun yang bawahnya dari plastik ya detailingnya mantap teman-teman lakukan-lakukannya itu wih mantap kita lihat dari sisi sebelah kanan teman-teman dari sisi sebelah kanan ini juga sama teman-teman dari sisi sebelah kanan ini dengan sebelah kiri itu sama ya teman-teman tidak ada bedanya nah untuk sepionnya itu tidak cuma nempel gitu aja teman-teman tidak cuma menggantung gitu saja teman-teman memang detailnya mantap untuk sepionnya nih teman-teman bagus juga lakukan disini samping waduh bagus sekali teman-teman wah kenapa nih gak mau fokus ya kita tes fokus dulu oke dari sisi sebelah sini nih wih lekukannya nih disini ini sebenarnya ini kalau gak salah ini ya spoilernya gitu ya teman-teman tapi spoilernya ini nyatu gitu ya sama bodinya kayak dari bawaan mobil baru itu ada spoilernya gitu teman-teman oke lanjut di sisi sini sisi ke depan dikit kita sisi depan sini wih ini apa ya hitam-hitam nih waduh gak bisa hilang teman-teman sisi depan sini juga ada detailing waaah ini kenapa fokusnya susah sekali ya depan sini ada detailing Toyota juga teman-teman logo Toyota wih kecil-kecil cabai rawit detailing lampunya juga disini wih lampunya depannya ini wuh kayak mata gitu ya teman-teman disini ada detailing ini lampu juga mungkin ya lampu tapi sini warnanya merah disini ada tempat masuknya udara teman-teman lalu di bagian belakang lampunya tadi wuh lampunya ini ternyata lampu ya teman-teman tapi diwarnain merah gitu ya teman-teman memang lampu rim mungkin oke next kita lihat di bagian bawahnya wih mantap bawahnya mantap sekali teman-teman memang detailnya gak kalah keren dengan die case-die case yang mahal teman-teman wuh disini mesin-mesinnya terlihat ya teman-teman detailing-detailingnya ini gardannya terlihat teman-teman lalu exhaustnya ada dua kanan-kiri juga terlihat teman-teman mantap detailingnya rodanya juga wih mantul disini lihat ada ulir-ulirnya gitu teman-teman nah bisa kalian lihat tuh rodanya ada ulir-ulirnya gitu wih oke next atasnya kita lihat teman-teman nah dari atas wih atasnya sini disini ya bisa kita lihat ada detailing wih susah juga kurang kelihatan ya nah gini ada detailing dashboardnya sini teman-teman wih dashboardnya nih setiringnya sebelah kiri sini dashboardnya lumayan nampak lalu disini ada sepi yang tengah ya terus disini weepernya juga ada dua kanan-kiri lalu untuk tempat duduknya kita lihat itu ada dua sisi sini sama sisi sana itu setiringnya bisa kita lihat dari sini ini setiringnya sebelah kiri ya baru untuk bagian belakang sini ini wow ini bagasinya cukup muat untuk beberapa orang sebenarnya teman-teman jadi luas sekali bagasi di belakangnya ya teman-teman oke oke teman-teman jadi disini jendelanya itu terbuka ya teman-teman jadi bisa kita masuknya gitu ya nah gitu emang terbuka ya teman-teman oke wih itu detailing velgnya juga bagus teman-teman warnanya hitam gitu ya warnanya hitam gitu nih wih mantap sekali teman-teman oke teman-teman cukup sekian video unboxing kita kali ini semoga kalian terhibur semoga kalian tetap bersemangat untuk mengoleksi die case-die case yang detailingnya mantul teman-teman ya saya rekomendasikan juga ini ya teman-teman dari produk welly ini lumayan detailingnya teman-teman warnanya juga ngejreng-ngejreng gitu mantap teman-teman untuk catnya juga gak bleber-bleber gitu ya jadi bagus memang untuk pewarnaannya terus untuk logonya juga wih mantul walaupun kecil cuman kalau welly ini bukan seperti hot wheel ya rata-rata welly itu 1 per 60 dia berbandingannya kalau hot wheel kan ya 1 per 64 ya ini 1 per 60 tapi lumayan sakup sih mantap nih oke selamat beristirahat bagi yang mau istirahat selamat makan bagi yang mau makan dan yang mau ngopi silahkan ngopi dulu jangan lupa di like di share dan di subscribe semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye thank you selamat menikmati terima kasih terima kasih